Rumah tidak layak huni di Jalan Kelayan Timur, Gang Sederhana Banjarmasin dibongkar secara simbolis oleh wali kota Banjarmasin Ibn Sina. Bangunan berumur puluhan tahun yang disekat menjadi dua hunian ini ditinggali dua lansia, yakni Nursiah dan Nursita yang merupakan saudara kandung, yang nantinya akan direhab melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau ruti lahu selama 20 hari pengerjaan. Dalam rehab yang dianggarkan 24 juta rupiah per unit ini, para lansia sementara menetap di rumah kontrakan milik warga sembari diberikan bantuan sembako. Ini akan dibaiki selama 20 hari dan mudah-mudahan lancar dalam pembangunannya, sehingga warga kita mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni, karena kondisinya juga ini waktu pembongkaran binanya bahan-bahan papannya juga kadang bisa dimanfaatkan lagi, karena kondisinya udah jabuk lah, udah sangat tidak layak. Terima kasih banyak support dari Dewan Kota juga untuk program ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang ini bisa kita perbanyak lagi, dan memang yang paling banyak di Banjarmasin Selatan, sekitar 52 unit rumah. Memang untuk ruti lahu itu, kita di kota Banjarmasin ini hampir ratusan jumlahnya, hampir ribuan tapi bertahap lah, hampir 500 lebih ya jumlahnya yang masih banyak. Jadi, tapi karena anggaran kita terbatas, makanya dengan bantuan kawan-kawan dari DPRD, bergantian lah, jadi karena yang kita perifikasi betul, mereka usulkan kita perifikasi keapangan, mana yang betul-betul layak baru kita prioritaskan untuk dibantu. Mendapatkan bantuan dari Dinasosial, kedua lansia ini mengaku bahagia. Sebabnya rumah yang dihuni oleh mereka dalam kondisi dinding rapuh, dan bahkan sulit tidur jika terjadi hujan di malam hari lantaran atap rumah yang bocor. Dari rumah yang diperbaiki lewat program rehabilitasi sosial rumah tidak layak hundi, di Banjarmasin, tercatat ada 124 bangunan rumah. Namun saat ini pemerintah kota Banjarmasin fokus mengerjakan 97 bangunan yang mulai dilakukan prehaban. Sementara sisanya akan menyusul dengan batas waktu pengerjaan hingga akhir tahun 2022 dengan total anggaran 2,7 miliar rupiah.